Ada Bu Selly yang pagi hari ini, Bu Dian Pak Pak Sokip ya? Dian Mayasari Pak Sokip. Dian Mayasari. Hari ini ada Bu Selly, terima kasih bisa mengisi kegiatan kita di Gulerada Tim. Sebelum nanti menyampaikan materi, ada di chat sudah kami share itu tentang grup-grup kita, jadi mohon bantuan nanti biar kita tetap komunikasi. Kegiatan semua daerah, sudah kami share beberapa grup PA yang Bapak-Ibu bisa gabung. Yang belum gabung silahkan gabung, biar kita tahu kegiatan-kegiatan kita yang akan datang. Terima kasih Pak Sokip membagi lancar semuanya kegiatan kita hari ini. Bapak-Ibu, sudah jam 10.18, segera kita melalui agenda kita. Terima kasih Pak Sokip, Bapak-Ibu semuanya. Oke, terima kasih Pak Rati. sebagai koordinator dari grup VIKON Jatim. Oke, Bapak-Ibu semuanya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang luar biasa, Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji. Rasa syukur kita terhadap oleh S.W.T. Yang mana pada kesempatan kali ini, kita masih diberi kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan dan bergabung dalam kegiatan video konferensi VIKON Gelora Jatim, di mana pada kali ini, kita akan mengusung tema pembelajaran jarak jauh part 2. Bapak-Ibu yang luar biasa, pada hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Ada dua narasumber dari Unervestes Musamus, dari Merauke, wilayah Indonesia bagian timur. Ada pun narasumbernya, yang pertama adalah Dr. Sally Marliana, R. L. Magister HUM. Riwat pendidikan, saya sampaikan bahwa S1-nya di Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang, jurusan pendidikan bahasa Inggris. S2-nya Universitas Dasanudin Makassar, jurusan pendidikan bahasa Inggris. S3-nya Universitas Negeri Malang, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Riwat pekerjaan, PNS Guru SMA N1 Merauke tahun 1992-2011, sambil mengajar sebagai dasen tidak tetap di STTM Cikal Bakal Universitas Musamus, tahun 2007. 2012 untuk kepentingan daerah, dialihkan untuk dosen pada FKIP Universitas Musamus sampai sekarang. Untuk pemateri kita yang kedua, yaitu Bu Dian Mayasari SPD-MPD, riwat pendidikannya, S1-nya di Universitas HKBP, non-mension, jurusan pendidikan matematika, S2-nya di Universitas Negeri Medan, jurusan pendidikan matematika. Riwat pekerjaan, mulai tahun 2014-2019, mengajar di SMA Negeri 1 Serui, Kabupaten Kepulauan Yapon, dan 2019 sampai sekarang, sebagai dosen tetap, mengajar di Universitas Musamus, Merauke. Nanti, untuk penyampaian materi, akan didaulih oleh penyampaian materi dari Bu Dian Mayasari. Untuk materi yang kedua, nanti disampaikan oleh Bu Sali. Mungkin untuk teknis, bagaimana pengaturan kegiatan FIKON ini, saya serahkan kepada moderator kita yang luar biasa, Bu Reni Nur Hapsari, dari SMP 2 Umbul Sari Jember. Kepada Bu Reni Hapsari, waktu dan tempat saya bersilakan. Oke, terima kasih Bapak Sake. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Hari ini, kita bergabung dalam Gelora Jatim, edisi spesial Ramadan model PBJ, anti-stress part 2. Nah, disini akan ada dua pemerintah ini. Yang pertama ada Ibu Dian Mayasari, kemudian akan dilanjut dengan Ibu Dr. Seli Marlina. Oke, untuk yang pertama, pemateri pertama, kepada Ibu Dian Mayasari, SPD-MPD, dari Universitas Musamus Merauke, dipersilahkan. Monggo, Bu Dian. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Buat kita semua di Bajuan Barat, di Bajuan Bajuan Indonesia ini, sudah menunjukkan suang hari. Pertama-tama, kita mengucapkan sukses, saudara Tuhan yang maha usaha, atas berkat dan karun, yang nyalah, kita masih bisa menikmati kehidupan ini, dan bisa berkumpul bersama di kejahatan kita ini. Lalu, saya ingin secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu, Jelora Jatun, yang pernah memberikan kami dari Ubu Sumerian Indonesia ini, kesempatan untuk bisa memberikan sedikit ilmu apa yang kami punya untuk berbagi bersama rekan-rekan guru di Sumerian Indonesia. Baik, pada bagian ini, saya mau, saya share script dulu ya, Bu, ya. Iya, Bu. Baik, pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai bagian dari LMS. Sejak ada virus corona ini, sekarang tiba-tiba, sebenarnya kita itu sudah harus paham tentang bagaimana learning management system yang harus kita pakai. Banyak cara, misalnya bisa pakai, ada yang pakai dengan Google Classroom, ada yang pakai Edmodo, ada yang pakai Sosiologi, dan lain-lain itu semua hanya merupakan LMS. Tapi, salah satu yang akan saya bagikan hari ini yaitu mengenai model. Jadi, model ini sebenarnya sudah lama, ada, tidak bisa, tapi itu sama-sama berbagi pada hal ini. Jadi, model itu awal-awal itu merupakan ilmu. Dengan itu adalah elektronik lormi yang merupakan harus dikoneksikan dengan melalui internet. Lalu, kalau model ini punya kelebihan. Mungkin yang tidak dipenuhi oleh platform-platform lain, contohnya, cocok digunakan untuk online dan mampu menamping jari-jari materi. Jadi, Bapak-Ibu, kalau kita menggunakan model ini, saya lihat yang bisa kita masukkan ke dalam. Apa yang kita lakukan dalam kelebihan bisa kita masukkan ke dalam. Muda itu, saya perangkat bagaimana cara mengaplikasikannya. Lalu, model itu, keamanannya itu terjamin. Artinya, kalau misalnya mengirimkan tugas, itu temannya tidak bisa melihat apa yang dipercayakan oleh pengen. Jadi, keamanannya itu terjamin. Lalu, model itu mengingatkan berbagai macam bahasa bagi penggulanya. Nanti kita lihat bahasa berusaha saja dalam model, tapi untuk saat ini model belum menyediakan dalam mahasiswa Indonesia untuk modelnya yang key. Lalu, model itu menurut saya open source atau mudah diakses. Mudah diakses karena hanya menggunakan internet sebagai perantara, maka kita dapat menggunakan online ini. selanjutnya, ada beberapa yang keunggulan model lainnya. Yang pertama, ada non-finity atau pesan, ada forum. Jadi, dalam model itu ada forum diskusi bagi siswa dan bagi pendidikan. Lalu, dia fleksibel untuk ditemankan. Dia juga punya text online. Text online-nya bisa berusaha dengan berganda dan lain sebagainya. lalu, dapat menghemat waktu kita. Dapat menghemat waktu kita harus punya bawah. Dalam menggunakan model ini, situa itu bisa menggunakan pasan saja, melihatnya pasan saja dan mereka juga bisa memakainya dalam bentuk atas. Oke, mungkin begitu untuk pengintarnya ya, bapak diri, masalah kita masuk ke tutorialnya. Tutorial penggunaan model. Pertama-tama, sebelumnya kita harus masuk ke model kelaut dulu. Model kelaut ini merupakan bagian dari model. Lalu, setelah bapak ibu klik, lalu akan muncul begini nanti dia. Nah, di sini, kalau bapak ibu buat klik di model itu kalau sudah memiliki akun. Tetapi, kalau bapak ibu belum memiliki akun, lebih baik dia kita kita pakai yang free karena katuan berbayar dia model ini sedikit mahal. Nah, di sini ada lima puluhan bapak ibu. Ada yang 80 dolar per tahun, ada yang 250 dolar, ada 500 bahkan yang paling tinggi itu 1000 dolar per tahun. Di masing-masing ini, bagian ini punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi, untuk kita ini dalam hal belajar, kita pakai yang ini saja, yang 0 dolar yang untuk yang free. Tapi, dia file-nya itu hanya bisa di-upload 400 indi. Tapi, itu tidak terlalu susah karena kita dipatah produk gerai untuk mengantifikasi. Selanjutnya, setelah bapak ibu masuk ke balem itu, jatuh baru create new account. karena kita di sini masih baru, maka kita pakai create new account. Tapi, kalau bapak ibu sudah punya, maka masuk ke login. Selanjutnya, setelah nanti bapak ibu masuk ke create-nya itu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk yang pilihan ini, bapak ibu silakan harus centang semuanya. Karena ini, yang kalau hanya centang satu, nanti dia tidak bisa dinexkan, tapi harus dicentang semuanya. Setelah semua dicentang, baru tinggal klik next saja. Ini untuk membuat akun yang baru. Selanjutnya, bapak ibu bisa masuk ke dalam tahapan ini. Ini ada lima tahapan yang kita akan lalui. Yang pertama itu, harus menyebutkan data diri pribadi. Namanya siapa? Family name. Kalau family name ini nama keluarga, sebetulan nama keluarga saya itu Selitonga, tapi karena dinamanya itu hanya Mayasari, maka saya buat nama terakhir saya di N. Mayasari, Mayasari. Lalu emailnya, email ini harus yang aktif ya, bapak ibu. Lalu konsumasi emailnya lagi, email yang di sebelah kiri langsung dikopifikasi ke sebelah kanan. Lalu ini mobile number. Mobile number ini adalah nomor HP bapak ibu. Jadi model ini sangat aman karena nomor HP itu harus nomor HP yang benar-benar aktif. Lalu dia ada time zonanya. Karena kami berada di wilayah timur Indonesia, jadi kami pakai wilayah Jayapura. Tapi kalau bapak ibu ada di bagian barat, ada pilihannya untuk Jakarta. Nah, setelah itu ada tahapan selanjutnya di bawahnya, yaitu organisasinya. Karena kami bekerja di Universitas Nusama, maka organisasi yang kami sekolah Universitas Nusama, ini di mana bapak ibu tempat bekerja. Kalau misalnya di SMP tulis nama SMP-nya, kalau di SMA tulis nama SMA-nya. Lalu street address ini adalah alamatnya. Nah, sebetulnya alamat kami itu dalam jauh lama lama, kotanya itu merauke, ini state-nya tidak usah diisi bapak ibu karena ini hanya untuk bagian AS dan Sanada. Selanjutnya ini adalah kode pos, kode pos yang di tempat kerja, unit kerja bapak ibu. Lalu country-nya yang pasti Indonesia, lalu your role, maksudnya ini adalah kita itu apakah guru atau pengajar atau dosen atau apa. Nah, kebetulan di sini saya itu adalah lecture. Selanjutnya ini bapak ibu kenalkan di SMPANG lalu di next one. Selanjutnya tahapan kedua, ini masuk tahapan kedua, ini side name, side name ini maksudnya akun kita itu nanti namanya apa. Contohnya ini saya tulis mayasari titik moodlecloud.com ini adalah akun, alamat akun untuk pakai moodle-moodle nanti. Jadi bapak ibu sebagai saran saya, kalau misalnya membuat ini, kalau bisa digabungkan antara angka dengan pakai nama atau pakai apa, tapi ada angka di dalamnya supaya dia bisa lebih baik lebih masang. Lalu ini choose where you outside. Nah, karena kami berada paling tinggi Indonesia, kami pilih Australia karena itu yang dekat dengan kami. Nanti kalau bapak ibu di situ ada pilihannya kira-kira lihat di mana daerahnya yang dekat dengan negara yang lain. Lalu ini what they describe ini kira-kira ini bapak ibu mau gunakan untuk siapa? Kalau untuk pendidikan maka bapak ibu silakan pilih for you in community education. Nanti bisa dilihat untuk pilihan yang lain. setelah ini semua lengkap lalu bapak ibu silakan click next. Selanjutnya akan ada verify dari HP. Nah, setelah bapak ibu tadi kan di tahapan pertama itu ada masukkan nomor HP maka dengan demikian ada kode yang dimasukkan melalui SMS ke nomor HP tersebut. Nah, kodenya itu silakan bapak ibu masukkan ke sini lalu nanti di sini click tentang lalu tinggal next-nya saja. Selanjutnya bapak ibu ini tahapan yang keempat ini ada password password ini kalau boleh supaya dia saya buat dia very strong karena saya buat ada huruf besar ada huruf kecil ada angka ada juga unik yang lain contohnya add atau underscore atau hashtag juga bisa yang penting dia ada masukkan ke dalam itu ada huruf besar ada huruf kecil ada angka dan ada kode-kode yang lain lalu selanjutnya passwordnya ini masukkan lagi ke bawah diulangi lagi lalu ditinggal di kliknya selanjutnya ini karena ini sudah mau berhasil maka tinggal ini thanks check me to model site now artinya ini bahwa setelah semua persyaratan kita penuhi maka kita akan dibawa ke model kita yang tadi yang telah kita buat nah bapak ibu ini sudah selesai dari kita sudah buat kita sudah daftar ini kita sudah masuk ke akun model kita sendiri nah tadi itu nanti dalam menu ada homenya homenya itu adalah beranda ini lalu ada dashboardnya isinya itu adalah tentang materi pembelajaran kita lalu kalender private file ini bisa untuk kita file-file simpan dalam my course ini adalah isinya pelajaran kita apa yang kita ampuh kalau saya contohnya itu adalah matematika maka course itu nanti pasti matematika kalau ini introduction model ini hanya untuk pengenalan tentang model lalu site administration ini adalah bagaimana cara kita untuk nanti menambah partisipan dalam model lalu ini bapak ibu setelah itu bagaimana cara membuat kelas nah setelah kita punya akun sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu membuat kelas dengan menggunakan model tadi yang pertama itu bapak ibu ini tadi yang pertama masuk langsung ke bagian sebelah kanan ada turn editing on ini gunanya jadi kalau kita mau mengikat atik semua yang ada dalam model ini yang harus kita lihat itu adalah turn editing on kita harus edit semua di dalam setelah diklik nanti pada bagian turn editing maka akan muncul begini ini adalah untuk add new course jadi kita ini kan belum buat course yang baru itu belum ada jadi kita klik di sini lalu akan muncul course yang barunya nah bapak ibu setelah itu nanti ini adalah bagian umum dari apa yang kira-kira yang mau kita buat contohnya kalau kita ini di perkuliahan ada namanya mata kuliahnya itu metode metode maaf metode penelitian jadi ini full name-nya itu adalah metode penelitian lalu course word name itu adalah singkatannya terserah bapak ibu mau buat apapun di sini terserah tapi singkatannya saja lalu kategorinya itu yang ini lalu ada course visibility to show artinya show ini akan ditunjukkan kepada partisipan kalau bapak ibu tulis yang berarti itu akan ditutup tapi kalau show itu akan bisa diore siapapun lalu ini bapak ibu untuk course start dasarnya ini nanti akan dimulai pada tanggal berapa lalu diakhiri tanggal berapa jadi inilah uniknya model ini kita bisa memulai course-nya kapanpun dan bisa akhirnya kapanpun kalau diakhiri nanti tanggal 2021 berarti siapapun tidak bisa lagi membuka course-nya itu lalu selanjutnya di bawahnya itu ada deskripsi cerah-cerah pelajaran bapak ibu itu apa yang mau bapak ibu pelajari contohnya saya tadi menonton dulu ini itu di penelitian maka disitu akan saya bahas disini karena kita akan bahas mengenai teknik menulis untuk deskripsi oke lalu ini nanti course ini kalau bapak ibu mau buat cira-cira course-nya itu gambarnya apa bagaimana mau bentuknya ada bentuk g-check ada bentuk image dan ada bentuk gear terkeras jadi disini kita itu diajarkan untuk lebih kreatif dalam membuat model pembelajaran sendiri lalu selanjutnya setelah itu bapak ibu silakan pilih save and return kalau bapak ibu pilih ini berarti bapak ibu sudah akan dibawa kepada tahapan selanjutnya tapi kalau bapak ibu pilih save and display ini maka nanti bapak ibu akan disuruh mengulang lagi melihat kembali ke awal apakah ada yang salah atau ada yang mau diterbaik selanjutnya nah maka muncul lah kursi sayang baru yaitu metode penelitian disini sudah ada namanya kursinya metode penelitian setelah itu kita akan klik disini gunanya bahwa disinilah akan kita buat segala macam dari model materi dari metode penelitian nah untuk lebih jelasnya bapak ibu saya sudah siapkan disini contohnya itu adalah yang ini nanti kalau masuk ke sini ada maya ini adalah untuk kira-kira apa yang mau kita sebutkan di awal untuk para mahasiswa contohnya ini sudah ada disini misalnya apa yang mau kita sebutkan apa yang mau kita katakan di awal pembicaraan kalau disini ada ada beberapa topik yang akan kita lakukan yaitu ada pengantar metodologi ada topik dua nanti apa topik tiga topik empat itu untuk merubah ini jangan lupa kita harus klik di kanan lalu time editing on supaya kita bisa merubah segala yang mau kita inginkan seperti ini ada announcement kita mau ganti kata announcement dengan kata apapun juga boleh kita mau tambah ini gunanya attend activity resource ini artinya ini adalah pilihan-pilihan yang ada di model cloud saya tidak tahu apakah mungkin ini adalah kelebihannya bapak ibu karena model ini dia lebih terkontrol semuanya dia ada bentuk chat jadi ada ruangan bentuk chat ada ruangan bentuk ada database ada feedback bentuk siswa ada forum dan lain sebagainya contohnya disini bapak ibu sudah ada ini pengantar metodologi baru apa yang kita buat dan selanjutnya nah kebetulan disini ada contoh yang lebih baik lagi bapak ibu ini juga ini dari siamo tapi dia sudah berbasis dengan model sama saja jadi pertama saya adalah anuncer misalnya ini salam jumpa kepada rekan-rekan mahasiswa ini adalah jadi karena kita tidak berkata buka secara langsung segala apa yang kita inginkan yang kita biasa lakukan dalam pembicaraan dalam kelas ada baiknya langsung dibuat di dalam sini selanjutnya ini ada penahuluan lalu ada material dan lain sebagainya jadi bapak ibu dengan menggunakan model ini menurut sahaja itu kita lebih terkontrol dalam pembelajarannya lalu kalau kita mau ini contoh kalau mau buat quiz bisa kita pakai quiznya lalu tekan klik di quiz lalu add jadi disini nanti dia akan gunakan banyak pilihan ini namenya quiznya itu namanya apa lalu deskripsikan quiznya itu apa lalu timingnya juga ada untuk grade-nya juga berapa ada untuk layout-nya ada quiz can be happier dan lain sebagainya setelah bapak ibu nanti buat disini lalu tinggal save and return to course contohnya saya buat disini nama quiznya itu adalah quiz metode baru deskripsinya itu adalah pembelajaran jarak jawa contoh ya lalu ini ada display description on course speech kalau bapak ibu tidak cintang disini maka ini namanya ini tidak akan muncul di bagian awal dashboard dari pada siswa tapi kalau bapak ibu muncul klikkan disini masa itu otomatis akan muncul lalu ada timing kira-kira bapak ibu mau dia dari tahapan keberapa ke tahapan mana dimulai dari kapan dan berakhirnya sampai kapan lalu time limit untuk menjawabnya itu ada berapa lalu selanjutnya bapak ibu boleh save and return to post kalau bapak ibu tidak itu juga itu tidak apa-apa nah setelah itu nanti ada disini lalu kita edit setting artinya kita kan dulu masukkan quiznya jadi quiznya itu tadi bisa kita edit selanjutnya ini post and display course-nya nah disini bapak ibu sudah ada edit dengan date to the course kalau bapak ibu nanti date to the course maka bapak ibu akan dibawa ke halaman awal dari modelnya tapi kita harus pilih edit quiznya nah disini quiznya itu ada select a time ada multiple time ada yang lainnya ini pilihannya ini kalau kita mau menulis kira-kira quiznya itu apa kalau mau menambah disini juga ada add the new question from the question bank bank atau dan yang lain saya kasih contoh bapak ibu ini yang sudah saya buat contoh yang seperti ini tampilannya ini ada preview jadi setelah bapak ibu tulis semua baru ada kita juga bisa buat passwordnya password 3 buatnya yang gampang 1 jadi gampang 567 8 nah bisa dilihat ini ada question pertama ini kalau siswa ini untuk yang true and false tinggal di klik saja yang mana baru next next page dan seterusnya dan seterusnya contoh kita isi ya supaya kita isi sembarang saja dulu supaya bapak ibu bisa melihat saya rasa ini kalau pakai mudan ini memang banyak yang mengatakan ini agak susah misalnya bukan dari pembelajarannya tapi dari cara menggunakannya disini nanti ada banyak soalnya itu ada 7 lalu setelah sampai 7 soal selesai maka finish maka akan dia buat begini soal 1 itu tidak dijawab kenapa kita belum menjawab soal nomor 6 kalau kita finish submit all and finish maka ini sudah selesai maka submit all and finish maka otomatis bapak ibu nilainya itu akan ada dia sudah lihat bahwa cuma 2 yang benar dan yang lainnya itu salah nah ini ada nanti nilainya ini bapak ibu ada untuk yang finish reviewer juga jadi siswa itu bisa tahu kira-kira kesalahannya dimana berapa yang tertinggi dan berapa yang terendah atau bisa lihat feedbacknya itu bagaimana nanti dia akan kasih tahu feedback-feedbacknya baik selanjutnya itu adalah cara kita untuk menambah menambah siswa jadi kalau bapak ibu yang terakhir setelah kita membuat kita sudah buat akun kita sudah belajar tentang bagaimana membuat materinya kita sekarang itu belajar tentang bagaimana menambahkan siswa baru bapak ibu klik site administration selagi pilih site baru ada user user pilih siswanya bapak ibu boleh memilih user management minta ma bukan user management tapi add a new user baru klik namanya siapa pakai manual account atau pakai neighbor baru first name siapa jadi kita ini memasukkan siswa secara manual kita kumpulkan siswa punya ini lalu kita tentukan sendiri namanya kotanya dimana deskripsinya bagaimana lalu dengan otomatis bapak ibu siswa tersebut kalau bapak ibu quit usernya maka siswa tersebut bisa masuk ke dalam kelasnya bapak ibu mungkin begitu saja ibu dari saya saya rasa ini model ini recommended juga untuk kita gunakan banyak guru yang banyak rekan-rekan juga mengatakan bahwa ini agak susah bukan susah cuma dia karena semua berbahasa inggris saja mungkin karena model ini belum menyediakan dalam bahasa indonesia kalau kita lihat ini dia sudah banyak bahasa tapi tidak ada bahasa kita jadi hanya bahasa umum kalau misalnya yang LMS LMS lain itu mungkin ada bahasa Indonesia tapi kalau model dia belum ada baik ibu saya sampai disini dulu materinya itu mudah-mudahan bisa berguna kalau ada yang mau bertanya silahkan kalau bapak ibu memang nanti waktu kita ini sempit ingin belajar lagi tentang sang muda saya bersiap bersedia untuk bisa membantu nanti kita punya grup telegram bagi yang belum bergabung nanti saya cerim lagi alamat telegramnya nanti kita juga paling membantu dan saling belajar terima kasih saya kembalikan lagi terima kasih ibu dian demikian tadi materinya ibu dian tentang muda untuk bapak ibu peserta silahkan kalau mau bertanya boleh di kolom cek atau rest hand angkat tangan gambar tangan rest handnya silahkan ada yang mau bertanya bapak ibu yang mau bertanya ada budian itu ada bu apa ini bu anu pak budi oke monggo pak budi dah pak budi dinyalakan sudah sudah saya sudah saya nyalakan bu oke pak budi monggo silahkan kalau mau ditanya langsung pada budian pak budi halo pak budi halo pak budi tidak ada suaranya pak budi halo pak budi bisa ada yang ditanyakan kalau tidak ada ditanyakan lewat saya dulu bu oke kemudian ini ada pertanyaan dari bapak hariyadi mohamad hariyadi contoh tampilan soal di mudel untuk soal bagaimana apa bisa seperti tampilan pada umbeka oh bisa ibu bentak tapi seperti tadi itu contohnya yang ini tadi tampilannya seperti yang saya tunjukkan tadi yang pertama kuisnya itu seperti ini tampilannya oke ibu budian tidak tampil saya oh ya minta maaf belum sama aduh iya mungkin seperti ini pak jadi disini nanti ada soalnya lalu ada selectnya tindak next saja hampir nanti seperti ini pak untuk modelnya begitu dia hampir sama dengan kalau pakai WMDK begitu ibu kira-kira oke terima kasih kemudian untuk pertanyaan berikutnya adakah adakah cara lain untuk memasukkan user selain kita misalnya sesuai bisa ibu kita pakai dengan kodenya jadi ada namanya kode sebentar saya seru jadi disini nanti bapak ibu ada namanya partisipan di sebelah bentar di dashboard bentar bentar bapak ibu di sebelah di sebelah di sebelah di sebelah di partisipan ada nanti di partisipan jadi kita bisa memasukkan siswa itu hanya dengan menggunakan kodenya saja terima kasih 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 ibu nanti setelah ini saya lupa juga dimana tapi ada itu ibu caranya ada oke lanjut pertanyaan berikutnya ya ibu apakah model ini bisa digunakan untuk peserta didik dengan jenjang SD lalu apakah guru dapat mengolah nilai dengan menggunakan model kalau nilainya bisa nilainya itu nanti langsung masuk ke dalam Excel nya lalu kalau bisa lantuk di SD bisa ibu kalau misalnya ibu bisa membuat dari bisa memasukkan Youtube nya juga akunnya contoh seperti disini ibu ya kita masuk ini dia berbasis juga jadi bapak ibu bisa masukkan alamat link nya jadi kalau misalnya ibu mau membuat Youtube atau mengambil materi dari Youtube nya karena mau digunakan untuk siswa SD jadi ibu bisa di copy saja link nya baru dimasukkan ke dalam akun modelnya begitu kira-kira ini oke terasa untuk semua itu untuk semua jenjang terasa ini bisa digunakan jadi kita dalam menggunakan elemas itu hanya butuh bagaimana kreatifitas kita sebagai pengajar dalam merancang pembelajaran tersebut apalagi di saat masa seperti ini oke terima kasih budian untuk yang di chat sudah tidak ada yang yang recent silahkan Pak Daniel mungkin ada yang ditanyakan kolom sudah saya nyalakan silahkan Pak Daniel Halo Pak Daniel Pak Daniel maksudnya dimatikan oke yang recent disitu ada Pak Budi ada Pak Daniel sama Halo Pak Daniel Pak Daniel Halo Pak Budi Bapak Ibu kalau tidak tanya tangannya diturunkan ya itu ada Pak Rusli Pak Ahmad Abdi mungkin mungkin ditanyakan saya nyalakan micnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan satu saya pertanyaan apakah model ini lebih bagus daripada di classroom karena sudah disampaikan beberapa keuntungannya itu saja yang kami ingin tanyakan apakah lebih bagus model ini daripada Google Classroom saya terima kasih terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke Bu Dian itu tadi pertanyaan dari Pak Abdi lebih baik baik mana model dengan Google Classroom baik terima kasih buat Pak Budi menurut saya itu Pak setiap setiap LMO itu punya kelebihan dan kekurangan saya sudah pernah menggunakan hampir banyak yang saya gunakan kalau di Google Classroom Google Classroom ini keamanannya itu sangat kurang terutama dalam soal jadi saya pernah dapat mahasiswa itu mereka bisa melihat jawaban daripada temannya kalau di forum tugas jadi kalau kita pimpinan di forum tugas melalui Google Classroom rekan mahasiswa yang lain mereka bisa lihat jawaban dari rekan jadi kayak kopisasi itu bisa Pak tapi kalau kita menggunakan model ini seamanannya lebih terjamin artinya setiap apa yang kita berikan itu tidak akan dilihat oleh teman-teman yang lain jadi pada dasarnya itu semua itu punya kelebihan dan so-perang contoh tapi kalau kita pakai Google Classroom kelebihannya itu ada tidak butuh kuota yang banyak jadi saja bisa tapi kalau ini mungkin dia punya lebih kepada kuotanya agak berat begitu Oke Ibu terima kasih Oke terima kasih Ibu Dian itu tadi Pak jawabannya Ibu Dian jadi lebih lebih bagus yang mudah karena di Google Classroom siswa lain itu bisa melihat jawaban dari temannya ibu bisa terima untuk soal esai karena itu saya sudah temukan kasus yang seperti itu mungkin anak-anak sekarang lebih jauh jadi mereka sudah lebih paham daripada terima kasih terima kasih Ibu Dian ini ada Ibu Ibu Tias Pak Sakit dinyalakan trukunya Ibu Tia selamat pagi Ibu Bapak Marta saya mau bertanya Ibu selama ini kami di sekolah sudah pakai psikologi jadi halo halo bisa bisa kedengaran itu ya bisa jadi selama ini di sekolah kami kan sudah pakai psikologi tadi waktu saya lihat model ini seperti ini mirip-mirip juga ya cuma beda ya mungkin pasti ada yang berbeda cuma yang saya tanyakan Ibu kalau psikologi kan kami biasa impor soal itu pakai XMQ ya jadi satu sekaligus gitu dari 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 satu paket sekaligus gitu atau kalau pakai model ini bisa gak Bu atau memang harus satu-satu kita ketik gitu itu aja mungkin yang saya tanyakan terima kasih oke oke terima kasih Bu kalau kita pakai menggunakan model ini bisa kita ambil daripada di convert istilahnya dia di convert dari nge convert dari nge itu bisa di zip gitu ya bisa yang pertama seperti sosiologi ya karena sama-sama secara penggunaannya juga hampir sama cuman platformnya saja yang membedakan karena ini model ini yang pertama ya menurut saya tapi kalau ibu sudah pernah coba yang lebih efektif yang mana coba coba juga kalau saya sejujurnya saya pakai model juga saya pernah pakai model saya pernah pakai model saya juga pernah pakai seologi saya pernah pakai itu karena saya pikir kita itu harus menggunakan berbagai macam ya jadi terkadang mahasiswa itu bilang ibu kalau pakai banyak banyak kota yang habis yaudah kita pakai ini gitu jadi saya mau supaya mahasiswa itu juga bisa lebih kreatif jangan monoton hanya Google Classroom monoton monoton hanya satu saja supaya itu gunanya supaya anak-anak kita lebih kreatif dengan monoton itu saja jadi mereka baik terima kasih terima kasih terima kasih selamat pagi selamat pagi berikutnya ibu ibu bapak syahrani hanafi apakah kita harus membuat soal sekian paket soal sehingga antar siswa satu dengan yang lainnya itu berbeda atau aja oke terima kasih buat pak bapak syahrani hanafi dalam menggunakan model ini pak juga kita bisa buat soalnya itu aja jangankan soal waktunya juga terbatas jadi misalnya diantara soal yang mahasiswa yang pertama dengan soal yang kedua itu berbeda dia nomor satu yang lain baru yang satu juga lain itu bisa pak dalam menggunakan modelnya karena saya sudah gunakan jadi mahasiswa itu tidak bisa menonton atau mereka tidak bisa melihat teman yang lain walaupun misalnya tanpa ada wabah seperti ini itu mereka tidak bisa lalu juga boleh pak misalnya untuk mereka ini lebih cerdas problem dari kita saya juga pernah dapat suatu problem bahwa mereka pakai ini screenshot jadi mereka bisa screenshot soalnya itu baru kirim kerotannya jadi terkadang pengalaman itu yang jadi pengalaman yang buat saya belajar kita bisa ubah lagi pak caranya bisa soal yang sama diatap boleh dan ditentukan waktunya kalau kita menggunakan modal kita ditentukan waktunya hanya 2 jam pengerjaan setelah itu dia akan tertutup secara otomatis jadi bisa dibukanya kapan dibutupnya kapan itu tergantung dari kita jadi itu untuk menghindari kesurangan begitu jadi kira-kira padahal masih siswa tetanua padahal masjid itu lebih cerdas padahal tapi kita harus lebih cerdas lagi dari mereka kita harus bisa melihat kira-kira kemungkinan apa yang terjadi jadi kita harus pikirkan apa yang siswa sebelum pikirkan begitu terima kasih bu oke terima kasih bu dian oke yang berikutnya yang yang bertanya langsung pak pak paksa frizal hajar halo pak paksa frizal halo oke pak assalamualaikum waalaikumsalam makasih atas tempatan bu saya mungkin hanya ingin konfirmasi tadi dikatakan ibu telah mencoba semua LSM apa namanya bu LMS LMS ah ya jadi dari beberapa yang ada itu yang menurut ibu paling bagusnya yang sebentar ini pak bapak minta maaf saya tidak bilang yang paling bagus tapi semua itu punya kelebihan dan kekurangan kalau boleh saya sedikit curhat ya kalau boleh sedikit curhat saya pernah gunakan Admodo Admodo itu cukup kelebihannya itu tampilannya seperti Facebook jadi kalau peserta didik melihat itu seperti mereka itu melihat Facebook begitu lebih menarik oleh siswa begitu ya jadi kalau menurut saya jangan menonton satu aja LMS ini kan banyak guru ya pak ya jadi kalau misalnya mereka menonton pakai itu itu menurut saya itu keutin kebosanan itu akan ada jadi saya kan ragu mana yang lebih banyak digunakan jadi bervariasi mungkin sehingga kita tidak bosan dengan satu macam saja ya begitu pak oh iya begitu bapak saja kira-kira mana yang kita mau gitu pak tidak usah terlalu memaksakan contohnya minta maaf ya pak ada guru yang satu dia pakai google kerasun baru bapak pakai google kerasun tiga-tiga kalau mau yang mana itu terserah begitu supaya yang mana yang kita sanggup dan yang kreatifitas kita dituntut jadi sekarang itu sudah banyak pak tidak hanya satu lmf sudah banyak begitu banyak kita pelajari itu makanya kita selesai penduduk juga harus terus belajar setiap hari mungkin kita penduduk ini yang tidak pernah normalnya itu berhenti belajar terima kasih atas pencerahannya iya terima kasih Pak Assalamualaikum misalam barangkulah berkat berikutnya Monggo yang mau tanya langsung ibu minta maaf nanti kalau ada yang bertanya lagi mana tahu waktu yang kurang kita ada ini telegram itu bu jadi mana tahu bapak ibu ada yang sudah coba lalu ada kesulitan bisa nanti diculat secara pribadi melalui telegram tersebut oke ibu bisa di share untuk link telegram ibu oh bisa ibu bisa ibu bentar ibu nanti saya share selanjutnya ibu yang kemateri kedua oke monggo bapak ibu yang mau bertanya boleh lewat chat atau bertanya langsung pada ibu kemudian yang mau bertanya langsung silakan boleh dinyalakan mikrofonnya halo bapak ibu mungkin bapak ibu yang mau bertanya bisa lewat kolom chat atau bisa mengangkat tangan raksin oke kita masih ada 10 menit lagi untuk ibu dian untuk pertanya sebelum kita lanjut nanti pada pemateri yang kedua monggo bapak ibu kita manfaatkan waktu ini untuk pertanya yang tentang LMS Moodle bagaimana Moodle itu dimanfaatkan pada pembelajaran kita bapak ibu di kolom chat kalau bapak ibu yang mau bertanya bisa di kolom chat ataupun bisa mengangkat tangan silakan bapak ibu jangan lupa absennya di kolom chat jadi absensi link materi sudah ada di kolom chat yang mau bergabung dengan krup gelora chat tim itu sudah ada linknya kemudian untuk krup Moodle dari buddia nanti ada krup via telegram yang akan di telegram silakan bapak ibu kalau ada yang mau ditanyakan boleh via chat boleh resen yang mau bertanya langsung ada yang bertanya krup telegramnya tidak bisa dibuka di kolom chat kemudian ya bagaimana ibu ini ada yang tanya krup telegram tidak bisa dibuka katanya ibu oh tidak bisa dibuka ibu ya saya bisa lihat sebentar ya ibu ya lagi di setting oke nanti setelah setelah pemateri kedua nanti ibu seli baru saya akan share untuk yang baru untuk oke ibu untuk bapak ibu 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 itu ada link absensi linknya itu dengan klik yang warna biru itu di klik kemudian nanti akan ada jenian isi nama kemudian setelah diisi lengkap semua baru disubmit ibu itu ibu 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 isi absensinya jadi di klik yang link absensi ibu Nah ini linknya ada NGTTP, Bitly, PCC, Anti-Stress, Gelora, Jatim, itu link absennya Bu Dewi Oh iya, untuk Bapak Ibu yang akan masuk ke Telegram, itu boleh diklik yang chat dari saya Yang ada, Halo Bapak Ibu peserta, PJJ Anti-Stress 2, nanti Bapak Ibu masuk dulu mengisi presenter Maka nanti tanggapan terakhir itu akan ada link untuk Telegram Itu aja untuk Bapak Ibu semuanya Terima kasih Oke jadi Bapak Ibu yang ngisiin Telegram nanti ngisi questionnaire dulu baru join ke Telegram Terima kasih Bu Nova, linknya bisa dikirim ke grup Bu, di panelis Halo Ibu, iya, ini akan saya kirim ya Ibu Terima kasih Ibu Oke masih ada waktu 5 menit lagi Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Boleh via chat, boleh raise hand yang ingin bertanya langsung Klik yang gambar tangan itu Yang raise hand ingin bertanya langsung Klik Tanda tangan, gambar tangan itu adalah raise handnya Jangan lupa untuk mengisi absennya Bapak Ibu Termasuk pemateri juga Jangan lupa untuk mengisi absensinya Mungkin yang mengangkat tanda tanya ini apa perlu kita tanya Bu Atau kita buka micnya Oh iya Pak, silahkan Pak Siapa dulu ini? Pak Muhammad dulu ya Iya Mau Pak Muhammad mungkin barengkali ada yang ditanyakan Halo Pak Muhammad Pak Daniel mungkin ada yang mau ditanyakan Halo Halo Ibu Pak, bukan Bapak Halo Halo Bu 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 Titus, halo Bu Titus Bu Titus ada yang mau ditanyakan Bu Bu Titus mikrofonnya Bisa dinyalakan Oke, saya Saya, Bapak nih Oh, Bapak Oh, ya Pak Kalau boleh tahu itu kan model itu ada yang offline juga ya Oke Nah, kira-kira Lebih enak mana penggunaan yang offline atau online Oke Oke, Bu Dian Bu Dian itu Bu Dian ada pertanyaan dari Bapak Titus Moodle itu enaknya pakai yang online atau offline Ibu? Kalau ini yang offline Jadi kita bisa setting Ibu dari jam berapa ke jam berapa yang kita mau Oke Bapak Titus itu tadi jawabannya yang offline Bapak Jadi mending yang offline ya Iya Pak Oke, oke, oke Ya, ya, ya Karena itu makanya dalam model ini kita harus Apa yang mau kita disarakan dalam kelas itu kita sudah setting dalam model Iya, iya, ya Itu tadi di awal saya sudah katakan bahwa model ini bisa digunakan kapan saja, di mana saja Bergantung kita dari pengajarnya kita setting dia bisa melihatnya itu kapan dan bekasnya kapan Jadi cipa akhirnya Berarti untuk model lebih rekomen untuk offline ya? Iya, kebetulan karena kita di Papua ini kan tidak bisa online dalam waktu yang bersamaan karena keterbatasan dari jaringan Begitu, jadi saya tuh biasanya pakai model ini supaya bisa mahasiswa itu tidak terpatut Tidak terpatut harus yang seperti kuliah biasanya begitu Pak Oke, oke, ya, terima kasih, itu dulu aja Oke, terima kasih Bapak Titus Oke, satu penanya lagi, satu penanya lagi Sebelum kita ke pematari yang kedua Ini ada Bapak Bagus, ada Bu Lili Bu Lili, ala Bu Lili Bu Lili mungkin pada kalian yang ditanyakan Bisa kita masukin sesi yang kedua sudah Bu Rani Dengan materi yang kedua Oke, terima kasih Bu Dian atas materinya tentang model, menarik sekali Jadi Bapak Ibu untuk materi pertama model dengan pemateri Ibu Dian Mayasari kita akhiri Dan nanti akan ada di-share untuk link telegram Jadi jaringan nanti bisa gabung di telegram untuk belajar lebih lanjut tentang model Nah, untuk materi yang kedua akan kita lanjut bersama Dr. Sally Marliana R. L. M. Hum Dari Universitas Musamus Merauke Kepada Ibu Sally Marliana di Persilah Ya, selamat siang bagi guru Indonesia yang hebat Selamat bergabung bersama kami dari Indonesia Timur Yang pada hari ini diberi kesempatan untuk membagi sedikit uang ada pada kami Seperti yang tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dian Tentang bagaimana kita berkreasi dengan menggunakan berbagai media Teristimewa pada saat-saat yang seperti ini Saat-saat yang sulit seperti ini guru hebat harus memiliki banyak akal dan banyak cara Ya, sehingga semuanya itu bisa tertangani dengan baik Ya, anak-anak kita, kita tidak tinggalkan begitu saja Tetapi guru hebat itu selalu punya cara yang kreatif Jadi, semua tadi yang disampaikan oleh Ibu Dian dan juga yang disampaikan oleh Ibu Nova pada minggu yang lalu Harapan saya bahwa memperkaya hasana kita untuk lebih kreatif lagi dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini Ya, inilah cara kita untuk melawan COVID-19 ini Jadi, guru hebat tidak pernah akan tinggal dia Dia selalu punya akal, dia selalu punya cara Mari guru-guru yang hebat, kita mengikuti lagi materi lanjutan Bagaimana tentang penggunaan model Ya, jadi kita harus berkreasi Minggu yang lalu sudah tentang Google Form Ya, terus mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu tentang Zoom Dan juga sudah tahu tentang Google Classroom, Google Meet Semuanya sudah Ya, kami sudah mencoba semuanya Bapak Ibu Ya, memang sih dari, kalau kita melihat dari sisi Sisi apa namanya, kelemahannya mesti ada Kelemahannya mesti, namanya juga teknologi Itu yang kali lalu saya sampaikan bahwa Itulah secanggih-canggihnya teknologi Tapi guru itu tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi apapun Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Mari, zaman sekarang ini kita tidak bisa menghindar dari teknologi Bapak Ibu Ya, oleh karena itu kita harus belajar Suka tidak suka, kita harus suka Ya, ini yang akan saya sampaikan Apa namanya, merupakan apa rangkuman dari yang tadi Ibu Dian sampaikan Ya, model ini sebenarnya dia sebuah kata yang menggambarkan Betapa inginnya mencapai sebuah tujuan Namun Bapak Ibu tidak mudah Harus melalui jalan yang berliku Seperti yang tadi di ajarkan oleh Yang bukan yang diajarkan, yang dibagikan oleh Bupi Dian Ya, jadi untuk melakukan sesuatu yang terencana Untuk menggerakkan orang lain atau komunitas seperti kita sekarang ini Ya, kami menumpang di Gelora, Jawa Timur Ya, ini merupakan sebuah pionir Yang akan membangun kreativitas dan pemikiran Pemikiran dari siapa Bapak Ibu? Pemikiran kitalah guru-guru hebat ini Ya, kita berada di dunia mana saja Jadi di daerah mana saja Bapak Ibu Tetapi kita harus berkreasi Dan harus berpemikiran serbas Bapak Ibu Mari, ya jangan kita kalah dengan anak-anak muda Ya, walaupun kita guru istilahnya yang sudah old patient Tapi kita tidak ketinggalan dalam hal belajar teknologi Ya, hal ini diterapkan ketika model dibuat Dan ketika pengajar dan peserta didik melakukan aktivitas Aktivitas yang kita lakukan itu belajar di rumah sekarang Belajar jarak jauh sekarang Ya, dalam pelatihan online seperti yang dipaparkan tadi oleh narasumber Ya Ya Berikut, supaya kita tahu kalau misalnya ditanya orang Sebenarnya model itu apa sih? Ya, model itu sebenarnya Pembelajaran yang dia bisa dipakai untuk misalnya salah satu Kita mau memberi tugas Bapak Ibu buat apa kita capek-capek Ya, ketika misalnya kita bisa menggunakan model Ya, kita bisa mengirim memberikan mereka tugas Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan assignment Nah, fasilitas ini bisa kita gunakan untuk memberikan tugas kepada peserta didik kita secara online Ya, jadi kita kan sekarang ini harus menjaga jarak Harus menjaga atau harus physical distancing Ya, untuk itu makanya apa namanya kita perlu pembelajaran ini Nah, di sini di pemberian tugas di assignment ini Peserta didik itu dapat mengakses materi tugas yang kita berikan Dan juga Bapak Ibu mereka bisa mengirimkan lagi file-nya Jadi kita kan agak-agak emak, agak nyantai Bapak Ibu Ya, kita tidak harus bekerja keras Bapak Ibu Kita dibantu dengan adanya teknologi ini Ya, meringankan kepedaan kita Kalau itu dulu kan kita harus menulisnya banyak-banyaknya Belum lagi mempersiapkan RPP Belum lagi mempersiapkan perangkat pembelajaran Belum lagi mempersiapkan media pembelajaran Nah, sekarang ini dengan adanya teknologi Bapak Ibu Kita bisa ringan Lebih keren sedikit daripada kita tulis tangan Nah, selain itu model ini juga kita bisa pakai untuk chat dengan peserta didik kita Ya, bisa untuk chatting Bisa untuk percakapan Misalnya mereka mau bertanya kepada Bapak Ibu Ya, bisa lewat fasilitas chatting yang ada di model ini Ya, antara pengajar dan juga peserta pembelajaran Dapat melakukan dialog teks secara online Bapak Ibu Ya, seperti itu Itu kita diberi kemudahan kalau kita belajar Kita mau belajar menggunakan model ini Yang berikutnya lagi Kita bisa juga membuka forum diskusi Bapak Ibu Ya, forum diskusi dengan anak-anak kita Ya Nah, forum-forum Jadi dalam model itu juga kita bisa memberikan Apa namanya Mengadakan diskusi secara online Ya, mungkin membahas materi yang Apa namanya Anak-anak belum paham Anak-anak harus belajar lagi Harus apa namanya Harus tahu misalnya kita harus menjelaskan sesuatu Untuk mereka kerjakan Kita bisa berdiskusi loh Menggunakan forum di model ini Nah, kemudian Bapak Ibu Yang berikutnya lagi misalnya Bapak Ibu mau kasih kuis Ya, disitu juga ada fasilitasnya Bapak Ibu Jadi ada fasilitas yang memungkinkan kita Untuk melakukan Apa namanya Ujian atau tes secara online Ya, jadi itu kan makin menggampangkan kita Bapak Ibu Nah, lalu selain itu dalam model itu juga ada survey Nah, jadi fasilitas ini kita gunakan untuk melakukan jajah pendapat atau polling Ya, bisa Bapak Ibu Dengan menggunakan model ini Ya, jadi Setelah kami menggunakan Setelah saya menggunakan ini ya Bapak Ibu Saya tidak tahu orang lainnya Tapi setelah kami menggunakan model ini Ya, mulai dari tampilannya Kemudian interaktifitasnya dan fasilitas-fasilitas yang tersedia Menurut saya itu Bapak Ibu sudah memenuhi kriteria sebuah e-learning yang baik Menurut saya Bapak Ibu Ya, karena Saya berpikir sederhana Bapak Ibu Daripada kita tidak hanya memberikan tugas saja kepada anak-anak Meringkas Kemudian menunjukkan Kemudian apa namanya Tanpa ada Apa namanya penjelasan yang lebih rindu Menurut saya fasilitas ini masih jauh lebih Lebih aman Lebih baik Menurut saya Ya, jadi Semua yang ada Yang ada pada model ini Bapak Ibu Menurut saya itu sudah memenuhi kriteria sebuah e-learning yang baik Ya, nanti kita berdiskusi sebentar Ya, lalu untuk kesiapannya dalam mengaplikasikan e-learning berbasis model ini Memang perlu melakukan beberapa hal pokok Ya, yang pertama Bapak Ibu seperti yang sudah dilakukan oleh guru-guru hebat Guru Indonesia yang berada di Jawa Timur itu sudah mulai dengan peningkatan SDM guru Peningkatan SDM itu lewat apa Bapak Ibu? Lewat seminar-seminar itu Nah, memutu guru kita kan ditingkatkan Juga dosen Dan juga mahasiswa dalam bidang apa Bapak Ibu? Dalam bidang internet dan e-learning Jadi kita tidak ketinggalan Bapak Ibu Ya, guru hebat itu Pasti tidak akan pernah mau ketinggalan Ya, dan kita juga tidak akan pernah Pernah apa Kita tidak akan pernah diam begitu Bapak Ibu Ya, kita nih dengan adanya virus ini kita ditantang Ya, supaya guru itu apa namanya tidak diam begitu Apa sih, apa sih yang tidak bingung Karena semua orang itu sepertinya tidak siap menghadapi kondisi seperti ini Ya, tetapi berbeda dengan kita Bapak Ibu guru Ya, karena kita disebut guru karena ada siswa kita Kalau siswa kita tidak ada, kita bukan guru Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan siswa kita Serta pengadaan sarana dan perasaan seperti yang ditambahkan Akses jaringan internet untuk semua komputer Serta operator yang menangani LN tersebut Ya, saya berbangga dan apa namanya Merasa bahwa teman-teman yang di Jawa Timur Sudah melakukan yang terbaik Ya, untuk kita semua Ya, dengan adanya wadah ini Ya, kita bisa belajar banyak hal Bapak Ibu Ya, kami yang ada di ujung timur Indonesia ini pun Walaupun susah Walaupun sangat dengan segala macam keterbatasan yang ada di sini Bapak Ibu kami tidak berguruhkan satu-satu Tetapi kami tetap Buat apa tetap berjuang Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kami juga tidak ketinggalan Setidaknya, walaupun tidak seperti teman-teman yang ada di barat sana Tapi sedikit tidaknya kami bisa Seperti itu Bapak Ibu Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini Kesimpulan dari Apa namanya Dari penggunaan model tadi itu Bapak Ibu Nah, waktu yang sisa ini Kita bisa berdiskusi panjang Selain model ini apalagi yang bisa kita Apa namanya Aplikasi apalagi yang bisa kita gunakan Ya, ada banyak Bapak Ibu yang penting Kita mau belajar Ya, mungkin Ibu Reni Seperti itu yang bisa saya sampaikan Yang bisa saya simpulkan Dari apa yang disampaikan oleh rekan kita tadi Ibu Dian Ya, waktu yang sisa ini Selebihnya kita untuk berdiskusi Silakan, moho Bapak Ibu Panjeningan Yang punya pemikiran Yang punya ide-ide brilian Mari kita saling mengisi Saling memberi Ya, kepada kami Yang, apa namanya Yang ada di sini Mungkin Bapak Ibu Ada yang punya Pemikiran-pemikiran Semarut Mari Bapak Ibu Membagi dengan Kami yang ada di sini Ya, waktu Saya kembalikan kepada Ibu Reni Oke, terima kasih Ibu Seli Selamat Ibu Reni Ini ada pertanyaan dari Bapak Taufiqur Rahman Kelebihan dan kekurangan model Dibandingkan aplikasi Google Class Dan Add Puzzle Dan Add Puzzle Kelebihan dan kekurangan model Dibandingkan aplikasi Google Class Dan Add Puzzle Oh, Add Puzzle Kalau Kalau yang di Terima kasih Pak Taufiq Kalau yang di Apa namanya Yang di model ini Pak Taufiq Pak Taufiq bisa Kalau misalnya Pak Mau Kasih itu Pak Bisa masuk di Apa Fasilitas Kuisnya Pak Oh ya boleh Ibu Biar saya aja menjawab Ibu Begini Pak Kalau misalnya model itu Seperti yang saya bilang tadi di awal Bahwa Setiap LMS itu punya Kelemahan dan kekurangan Jadi Kalau Add Puzzle itu Itu biasanya hanya untuk gambar saja Dia tidak ada Seperti Membuat bagaimana Perancangan Daripada Pembelajaran tersebut Kalau di model ini Kita bisa rancang Kita rancang Apa yang kita Biasanya Kita lakukan Dalam kelas Yang sekarang Tidak bisa kita lakukan Segala apa yang mau kita Bicarakan Itu bisa kita Rangkum Kedalam Moodle tersebut Begitu Pak Misalnya Dalam waktunya juga Kita bisa Merangkum Kalau Add Puzzle itu Menurut saya Dia hanya tentang Bagaimana membuat Media Pembelajarannya itu Mungkin begitu Ibu Terima kasih Oke Terima kasih Itu Bapak Taufik Jadi Kalau Add Puzzle itu Hanya media Tapi kalau Moodle Itu lebih Luas lagi Bisa ada Kuisnya Bisa materi masuk Itu Pak Taufik Oke itu Sudah ada Yang raise hand Ibu Sri Surna Sri Sunar Ni Busri Sunar Ni Winko Bu Pak Sokif Itu bisa Dinyalakan Mikrofonnya Busri Sunar Ni Winko Halo Busri 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 Sunar Ni Winko Bisa Nyalakan Mikrofonnya Ini yang Yang mau tanya Silahkan Pak Sokif Halo Pak Sokif Oke Busri Tidak Respon Kita ke Pak Agus 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 Raise hand Atau nyalakan Telefonnya Pak Bagus bisa bertanya langsung Pak Terima kasih Bu Oke Iya Saya sudah Mendengar penjelasan tentang modul dari Ibu Terima kasih sebelumnya Cuman Apa tidak lebih baik Disampaikan dalam Bentuk contoh Begitu Bu Merti kata kita lebih jelas Jadi Kalau sekedar narasi Kemudian Ibu jelaskan Saya agak Terima kasih Bu Ya Ya Ureni Kita akan Ya Sekarang kita kasih Kasih Kita kasih waktu Kita minta waktunya ya Bu Kita kasih contoh Supaya nanti Bapak Ibu melihat Oh iya Seperti ini loh Kalau kita membuat Itu ya Bu Oke silahkan Ibu Oke Bu Reni Sampai sebentar ya Bu Ya Biar nanti Bapak Ibu bisa melihatnya Contohnya itu seperti ini Ya 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 Bapak Ibu kita Siapa dulu Ibu ke sini aja Ibu Supaya saya Supaya kita langsung Kalau bisa langsung Dipraktekkan aja Terima kasih Bu Oke Pak Share kontennya belum muncul Ibu Ibu disini aja dulu Dari saya langsung share screen Tidak Ibu Sally Oke monggo Bye Tidak Ibu Iya Gotih 撒 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, Bapak-Ibu, ini kita kasih contoh saja bagaimana cara kita mau untuk buat soalnya. Masuk misalnya ke topik 2 tadi. Saya ulangi lagi. Terima kasih. Terima kasih. Apa mau Bapak-Ibu nanti membuat di awalnya. Nah, contohnya begini. Pada saat ini, kita akan melakukan kuiz. Mengerjakan kuiz tentang metode penelitian. Mengerjakan kuiz tentang metode penelitian. Ini dengan baik. Ini dengan baik dan benar. Jadi, ada baiknya di centang. Jadi, ada baiknya di centang. Kuih, satu-tengap kuiz, satu-tengap kuiz mau disampilkan. Kuih, satu-tengap kuiz mau disampilkan, maka diklik di every kuiz. Tapi, kalau satu layar itu mau dua kuiz, maka Bapak-Ibu klik yang over to question. Tapi, saya biasa pakai yang over to question. Jadi, setiap satu soal, salah satu soal selesai, baru masuk call soal berikutnya. Jadi, kira-kira Bapak-Ibu ya. Selanjutnya, setelah, biasanya kalau di bawah ini tidak terlalu ini. Lalu, save and return to call. Artinya, dengan otomatis. Kuiz yang Bapak-Ibu ini kita belum membuat. Kuiz yang Bapak-Ibu terutina sudah masuk ke sini. Ini tanda cintang ini maksudnya untuk modelnya itu adalah model kuiz. Bapak-Ibu lihat, di sini juga ada, pada saat ini kita akan mengerjakan. Inilah tadi yang kita display, yang tentang. Bahwa dia akan muncul di dalam das berandanya siswa tadi. Lalu, kita mau masukkan soal, tinggal kita edit saja. Setelah itu, lalu ada save and display. Nah, ini belum ada question. Jadi, kita masuk ke edit quiz. Karena memang tadi belum ada yang maaf pertanyaannya. Kalau mau multiple, juga bisa. Nah, ini Bapak-Ibu tulis kira-kira di sini apa yang mau kita lakukan. Contoh. Jadi, kalau Bapak-Ibu punya dari bank soal, silakan langsung di sini. Kalau mau add new question, bisa langsung ini kita harus add new question. Kalau misal add new question, bisa nanti ada di pilihan-pilihan yang Bapak-Ibu. Ada yang pilihan berganda, multiple choice. Jadi, banyak pilihan kalau pakai mundur ini. Kita ambil contoh saja untuk multiple choice. Baru kita klik di multiple choice. Lalu, kita tambahkan di add. Maka, dia akan otomatis menjadi begini. Nah, untuk di sini, kategorinya itu default of something. Untuk dari metodologi penelitian. Baru ini question-nya itu, question namanya itu. Di mana saya pakai metode penelitian. Lalu, question text-nya itu, Bapak-Ibu tulis di sini apa yang menjadi pertanyaan. Boleh ada huruf tebal, ada huruf miringnya juga, dan sebagainya. Di sini merupakan layanan yang diberikan oleh modelnya. Contoh, kalau saya ketik di sini, apa yang dimaksud dengan apa yang merupakan isi dari latar belasan. Maka, di sini nanti ada pilihannya. Satu ini maksudnya adalah setiap soal itu akan bernilai satu. Lalu, jurnal Facebook ini, kira-kira apa yang Bapak-Ibu harapkan setelah siswa itu menyelesaikan soal tersebut. Jadi, ini bisa diisi, bisa juga tidak diisi. Baru, ini ada di sini, answer-nya. Apakah dia multiple asal atau hanya satu? Karena kita pilihan berganda, maka kita pakai satu saja. Part of the choice itu maksudnya Bapak-Ibu adalah bahwa pilihannya itu nanti diaca. Nah, ini untuk modelnya agak adiknya kecil atau tidak pakai nomor juga terkira dari kreatifitas Bapak-Ibu. Lalu, untuk answer choice pertama ini, dimasukkan ke sini, apa kira-kira yang menjadi jawabannya? Contoh, latar belakang berisikan masalah yang kita temukan di dalam penelitian. Nah, contohnya sepertinya Bapak-Ibu, kalau misalnya ini adalah jawaban benar, maka Bapak-Ibu bisa membuat 100%. Artinya, setiap siswa ini, grade-nya ini artinya tersenang Bapak-Ibu berapa kajian yang mod. Kalau misalnya benar, berarti 100% juga boleh. Oke, feedback-nya ini, apa yang Bapak-Ibu inginkan atau menerobkan setelah siswa itu bisa menjawab soal tadi, untuk menjawab answer yang pertama. Karena ini jawaban yang benar, maka feedback-nya itu kita akan ceritakan kira-kira apa itu di latar belakang. Nah, begitu Bapak-Ibu untuk yang kedua. Contohnya, saya akan tulis di sini, latar belakang, yang jawaban yang salah adalah rumusan masalah. Nah, jadi karena ini bukan jawaban yang salah, tidak usah ditaruh nilai yang karena dengan otomatis ini bukan jawaban yang benar. Nanti terserah Bapak-Ibu mau diisi atau tidak, bergantung dari apa yang Bapak-Ibu inginkan harapkan siswa itu bisa menjawabnya. Lalu, choice ini, ini Bapak-Ibu, choice-nya ini banyak, bisa diisi lagi. Tapi karena kita hanya untuk sebagai contoh saja, saya akan sampai choice 2 saja, setelah itu. Atau Bapak-Ibu sampai choice 5 juga boleh. Selanjutnya, ini ada combine feedback dan multiple-nya ini, selanjutnya ini, self-change and continue editing. Bisa diklik begitu, kalau yang diklik dan self-change, berarti Bapak-Ibu nanti diisi lagi, ada tidak yang mau diperbaiki. Kalau tidak ada, berarti Bapak-Ibu sudah langsung self-change dengan otomatis soal yang tadi berupa tiga berganda, sudah langsung tersimpan Bapak-Ibu seperti ini. Nah, jadi satu soal ini nanti nilainya satu. Kalau mau menambah lagi untuk soal yang kedua, juga boleh. Kalau Bapak-Ibu mau menambah dari bank soal yang Bapak-Ibu punya, juga boleh. Mungkin kira-kira begitu Ibu untuk satu contoh saja, setelah selesai nanti baru tinggal di-shelf ya Bapak-Ibu. Di-shelf. Setelah selesai, langsung di-shelf, maka otomatis dia akan ber-shelf. Setelah itu, kita akan kembali ke metodenya. Back to the course. Maka di sini nanti sudah akan muncul Bapak-Ibu, book yang tadi yang telah kita buat bersama. Oke, mungkin kira-kira begitu Ibu, bagaimana? Atau nanti kalau misalnya ada lagi yang mau ditanya, saya bisa pandu melalui yang grup telegram yang telah kita bentuk. Untuk masuk ke dalam grup tersebut, kami mohon Bapak-Ibu klik link yang tadi saya sudah share. Selanjutnya dalam link itu nanti, Bapak-Ibu akan dibawa untuk mengisi kursioner. Nah, di akhir dari kursioner tersebut, Bapak-Ibu akan dibawa ke dalam link-nya, link telegram, dengan otomatis akan masuk ke dalam grup telegram. Di dalam grup telegram tersebut, kalau Bapak-Ibu ada yang mau tanyakan tentang materi yang sebelumnya, jadi yang pertama, juga boleh. Kita akan sharing di situ. Ada keseluruhan misalnya dari awal Bapak-Ibu menggunakan modal atau sampai sekarang, boleh. Atau menggunakan Google Chrome, juga boleh. Atau mempertahankan dengan Ibu Cobi, kita akan saling bertukar pikiran melalui grup tersebut. Mungkin begitu Ibu. Oke, terima kasih Budian penjelasannya. Jadi, itu tadi contoh dari penerapan modulnya. Kemudian nanti akan lebih lanjutnya bisa gabung di telegram dengan cara klik link yang sudah di-share tadi, dengan mengisi kursioner, setelah itu baru join ke telegram. Nah, ini tadi sudah berarti pertanyaan yang kok ada metode penelitian itu tadi contohnya. Nah, jadi sudah terjawab. Nah, ini Ibu ada dari Ibu Titus. Kalau misalnya ditindaklanjuti dengan workshop Moodle, mungkin bagus juga. Gimana Ibu Dian? Ya Ibu, bagaimana? Oh, bisa Ibu, boleh. Kalau kami ini tinggal mengikut dari Ibu saja, kira-kira kapan waktunya, boleh. Oke, terima kasih. Kalau kita, itu kita sharing. Boleh Ibu, dari... Kita langsung praktek. Jadi, kami tergantung daripada Bapak Ibu yang menjadi panitia begitu. Oke, kita nanti akan rundingan dulu dan nanti hasilnya akan kita share. Kalau ada workshop, kita akan share ke teman-teman juga. Oke, berikutnya pertanyaan yang sudah resen. Bu Umi, Bu Umi Keket. Silahkan, Bu Umi. Bu Umi, apa yang terjadi? Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Leni. Selamat pagi, Ibu. Jelas nggak ini? Jelas, Ibu. Jelas, jelas, Ibu. Ya, terima kasih sudah dinaikkan ke teman-teman tadi. Tadi, karena telah yang berada. Begini, ini hanya. Ini kan untuk pendampingan, ya. Pendampingan itu akan dilakukan. Dan kawan-kawan itu di grup telegram. Mungkin itu sama saja dengan saya. Waktu secara online. Tapi itu ini. Sudah ada di telegram yang dibikin. Nanti bisa di-share lagi di telegramnya biar teman-teman bisa gelap. Oke, oke, Ibu Iyak. Siap, akan di-share kembali. Oke, sudah, Bu Mi? Bapak, Ibu. Lu minta maaf, kita sudah ada share di situ. Di dalam grup chat. Grup chatnya. Oke. Ibu Nova sudah ada in-innya. Ya. Bapak, Ibu itu sudah ada link-link chatnya untuk ngisi questionnaire. Dan lanjut ke telegram. Ini kan bisa klik link-nya. Kemudian ngisi questionnaire-nya. Oke, kita lanjut pada Ibu Sri Sunarni. Raise hand. Halo, Ibu Sri. Bungko, Bu. Silahkan Ibu yang mau tanya langsung. Bu Sri Sunarni, volume-nya enggak ini? Suaranya enggak masuk? Mungkin sekarang, Bu. Tati si tompol mungkin, Bu. Oke, Bu Tati. Monggo, Bu Tati. Mikrofonnya sudah dinyalakan. Masa sudah begini, ya. Berarti enggak lah dikerjain ini. Orang-orang kok ini menutupkan. Halo, Bu Tati. Ada yang mau ditanyakan. Halo, Bu Tati. Mungkin masih belum mana, Bu. Ya, kayaknya masih hubungan. Mungkin yang ada pengetahuan ini. Mungkin tanda tanya Pak Safrijal mungkin. Coba, Bu. Untuk di-anmit, ya. Halo, Pak Safrijal. Mungkin ada yang ditanyakan. Monggo, Pak. Halo, Pak Safrijal. Halo, Pak. Mikrofonnya sudah hidup? Tidak konek juga ternyata. Bu Ika Wahyu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Bu Ika. Ika. Ika Wahyu. Ika. Mungkin Bapak-Ibu yang mau bertanya. Bisa kalau tidak mau bertanya. Saya langsung bisa lewat kolom chat. Atau bisa lewat. Angkat tangan. Ini sepertinya Bu Alice ini mau bertanya ini. Bisa Ibu. Bisa langsung mau aktifkan kembali. Ya udah. Terima kasih ya. Bapak-Ibu. Terima kasih nih kesempatannya. Saya tuh guna Edmodo. Jadi saya tuh sudah merasa nyaman dengan Edmodo. Edmodo itu pas ada Google Form kan sekarang sekolah, di sekolah saya kebandingan pakai Google Form. Saya masih kekas sendirian pakai Edmodo. Kenapa? Karena saya merasa di Edmodo itu absensi bisa otomatis. Kalau Google, yang itu pakai Google Classroom, harus cek di sini dari masing-masing ya. Yang saya tahu ya, kalau Edmodo memang enggak. Nah, sekarang pas lihat Moodle, ini tadi saya dengar dari pertanyaan Pak Riyadi ya. Bahwa kalau Moodle itu saya offline. Nah, di situ saya tertarik. Selama ini kan Edmodo yang saya gunakan tuh masalahnya tuh itu. Harus connect dengan internet. Nah, kalau ini model bisa. Tanpa internet ya. Maksudnya kan gitu ya, offline. Nah, itu tampilannya seperti apa? Gimana caranya gitu ya? Itu yang pertama. Dan yang kedua. Ini tadi saya masuk ke model. Di situ ada trialnya 45 hari. Ini kan kita menggunakan berkelanjutan. Itu gimana caranya supaya kita dapat berkreatif? Itu ya. Terima kasih ya. Ini saya dari Bandung nih, jauh-jauh. Oh, ya. Terima kasih. Oke, silakan bisa langsung dijawab, Ibu. Itu pertanyaan dari Ibu Elis Jubaidah. Guys, Ibu, terima kasih buat pertanyaan dari Ibu Elis. Yang pertama tadi saya mau meluruskan sebentar, Ibu. Maksudnya saya itu tadi yang offline itu bukan tanpa jaringan, Ibu. Minta maaf. Model ini harus tetap memakai jaringan. Tapi pembelajarannya itu pembelajaran offline. Maksudnya adalah tidak satu waktu. Tidak dalam waktu yang bersamaan antara kita dengan siswa. Begitu, Ibu. Maksudnya, jadi kita bisa merancang pembelajaran pada jamnya. Misalnya ini ya, contoh kalau misalnya besok ini saya mau mengajar mata kuliah metodologi penelitian ini. Terus saya rancang di situ jamnya. Misalnya pukul 7.30 waktu 21.00 sampai jam 10.00. Tapi pengerjaan saya itu kemarin malam. Nah, itu boleh ibu. Jadi itu menurutkan kalau bukan berarti pembelajarannya itu tidak pakai jaringan internet. Mama, kalau. Tapi pembelajaran itu tidak harus pada saat yang itu gitu loh, Ibu. Sesuai dengan apa yang ini. Jadi pakai model ini kita bisa tentukan sendiri mau kapan aja. Nah, jadi setelah lewat dari jamnya itu, mahasiswa maupun siswa tidak bisa lagi membuka materi, misalnya, atau apapun, Ibu. Jadi, Ibu kira-kira nanti jawaban yang pertama. Oke, paham, Ibu. Jadi ini, jadi tadi berarti bukan offline ya? Bukan, berarti. Berarti kalau yang... Gini, berarti kan tetap harus konek internet gitu ya? Iya, Ibu. Tetap harus konek internet. Iya. Kalau gitu berarti sama dengan Edmodo. Nah, saya ingin tahu kelebihan dari model ini apa dibanding Edmodo. Mungkin Ibu udah tahu ya kalau Edmodo itu apa. Seperti apa. Nah, kalau ini model kelebihan apa? Oke, Ibu. Terima kasih. Nah, saya juga pernah pakai Edmodo. Jadi, kalau Edmodo itu kalau untuk guru dia kontennya seperti Facebook, Ibu, ya. Lalu kalau Edmodo itu... Apa namanya? Bisa, kita bisa konek dengan guru-guru di seluruh dunia. Tidak hanya dari Indonesia saja. Begitu ya. Tapi kalau misalnya kita memakai Edmodo itu, Masih saya pernah kesulitan dalam membuka quiz-nya. Jadi, bisa agak-gak. Kita sudah kasih quiz-nya. Nah, imininya juga tidak ada. Tapi mereka kesulitan dalam membuka quiz-nya. Saya pernah kejadian seperti itu. Lalu dalam membuat tulisan. Karena saya matematika. Dalam membuat tulisan juga ada tulisan matematikanya itu. Kalau menggunakan Edmodo itu dia susah. Lalu kalau kita pakai image, juga membuka image-nya itu kadangnya terganggu, Bu. Gitu. Tapi, Edmodo itu, Edmodo itu saja kalau bagi guru bisa terkonek dengan seluruh dunia di dunia. Lalu, orang tua juga bisa mengontrol apakah anaknya belajar atau tidak. Itu kelebihan utama dari Edmodo. Jadi, saya ulangi lagi dari awal bahwa setiap LMS itu punya kelebihan dan kekurangan tergantung Bapak-Ibu guru saja dalam penggunaan dan kreatifitasnya. Jadi, semuanya itu baik, Ibu. Bapak-Ibu, dasarnya. Oke. Iya, iya. Tuhan, kalau saya mengajar biologi. Jadi, kalau saya tidak ada masalah dengan... Kalau Ibu mungkin matematik, iya, iya. Harus menggunakan rumus. Kalau saya biologi, memang masih nyaman. Tapi, saya tertarik dengan model ini. Itu kuisnya. Masalah kuis, gambar itu belum ada kendala. Belum yang... Makanya masih tetap gitu. Cuma kalau model, ini tadi tertariknya gini. Hampir mirip tampilannya dengan WNBK ya. Jadi, berarti di WNBK kan di samping kanannya itu ada kolom-kolom, ada kotak-kotak yang memberitahu kesejahtera nomor-nomor itu sudah selesai atau belum. Yang itu kan, ada dua tampilan itu. Kalau Edmodo enggak ada. Iya, tidak ada. Kalau ini ada. Halo, Sian. Halo, iya, Ibu. Kalau di Sian ini, tampilan seperti di WNBK ini ada? Ada kotak-kotak nomor di sebelah kanan ya. Yang menunjukkan bahwa ini yang sudah, yang belum gitu. Dan, Bodo kan enggak ada. Kadian Bodo rumah, ya di samping, di kiri aja. Nomornya ke bawah. Rumah kan enggak ya. Kalau di sini kan bisa mumpul. Kliknya di situ gitu. Itu tampilannya. Halo. Ya, mungkin Ibu kalau tampilannya. Ya, ke kuisnya. Apakah sama dengan WNBK yang tadi Ibu sampaikan kepada Pak Haryadi? Kalau kuisnya itu... Bu Dian, halo Bu Dian. Halo, Ibu. Bu Dian bisa share kontennya, Bu. Biar bisa melihat tempat-tempatnya. Ini tampilannya terlihat. Oke, oke, Bu. Seperti tadi kan kita sudah... Nah, ini ya. Yang ini ya. Yang ini, Ibu ya. Seperti tadi. Ini yang di awal. Ini metode penyelusian. Ini merupakan tampilan awal. Waktu kita kita edit. Ini ceritanya sebagai siswa, Bu. Ini kan kita sebagai guru, ya. Ini tampilan... Ini sebagai guru, kan. Ini kalau kita tampilannya sebagai siswa. Di siswa itu, itu adakah kotak-kotak nomor yang memberi tentang siswa? Ini soal-soal yang di guru. Soal-soal yang di guru. Ada nggak? Oh, kalau di siswa nanti... Biar mana, Ibu? Bentarnya saya ini dulu, Ibu ya. Saya perlihatkan untuk yang... Kalau bentuk siswa itu tidak ada, Ibu, nomor-nomornya. Jadi, langsung pertanyaan pertama setelah selesai. Baru langsung otomatis ke pertanyaan kedua. Oh, gitu. Jadi nggak ada. Oh, iya, iya, iya. Ya, om. Berarti nggak sama dengan UMBK. Jadi, mirip dengan Edmodo kalau gitu, Bu. Makasih ya, Bu, ya. Ya, saya ada bayangan. Saya ingin belajar lebih dalam lagi. Duhun ya, Bu, Dian. Mbak Remy, makasih ya. Ya, sama-sama, Bu. Oke, apa? Oke, terima kasih, Bu, Dian atas jawabannya. Ini waktu kita tinggal lima menit lagi. Lima menit lagi kita berakhir. Mungkin satu-satu penanya lagi. Oke, silakan kita manfaatkan lima menit kita untuk yang masih mau bertanya. Bapak-Ibu yang masih belum absen, untuk dipersilakan absen, Gih. Link absen sudah ada di kolom chat. Oke, jadi semua peserta, jangan lupa untuk absennya, silakan itu ada, sudah ada di room chatnya. Klik yang warna, linknya yang warna biru. Bu, Dian atas jawabannya. Halo, Bu. Oke, Pak. Silakan kalau ada mau ditanyakan, Pak. Ya, mumpung ada lima menit lagi katanya tadi. Sebagai guru matematika. Saya sebagai guru matematika, Bu. Halo. Halo, silakan. Jadi, saya akan guru matematika. Untuk memberikan soal di model ini. Apakah bisa diketikan dulu? Seperti ini, mungkin dimasukkan di copy paste ke model. Itu mungkin, terima kasih. Kemudian. Aduh, Ibu, bisa diulang pertanyaannya, Pak. Tadi ada pertanyaan dari Pak Safrisal, apakah yang guru matematika itu ada soal atau materi bisa di copy paste ke model? Kalau di copy paste ke soalnya, bisa, Ibu? Bisa. Ya. Dari, Ibu, ke dalam modelnya, boleh. Oke. Banyak cara, Pak. Misalnya, tapi Bapak juga, Pak, Syaharif Rizal. Tidak. Ya. Halo. Halo, Pak. Pak Safrisal. Sudah dibuka kan, apanya. Ini kan tidak kelihatan. Oh, Pak Rizal mau share konten, Bu. Oh. Bukan, bukan. Yang di mana untuk... Kopi pastanya? Ya, memasukkan apa itu? Soal. Kan kita ada gambar nantinya kan, ada ekip. Soal itu kita bisa kopi pastikan. Sananya di mana? Oke. Bukian, itu tempatnya, itu kopi pastanya, Bu. Oh, ya, Pak. Di sebelah mana? Ya, oke. Oke, bisa-bisa apa? Share screen. Di sini ada ya, Pak. Bentar. Ini tadi... Jadi, Pak, karena tadi kuis yang pertama itu sudah selesai, kita ulangi lagi untuk kuis selanjutnya ya. Ini apa? Edit quiz. Lalu, Bapak tinggal klik di add, baru add new question. Dan, Bapak mau pilih yang mana? Ini ada calculated kalau kita untuk yang kalkulus atau apa. Kalau SI juga ada, Pak. Matching for multiple choice. Di sana kita ambil yang ini, Pak, ya. Untuk multiple choice. Baru, Bapak tinggal buka nanti word yang yang telah Bapak sediakan. Soalnya. Soalnya. Tinggal nanti ini pilih kanan, Pak. Baru ada, pilihannya pasti, Pak. Ya, pasti begitu. Tinggal begitu saja. Oke, Pak. Ya, mungkin begitu ya, Pak, ya. Oke, oke. Terima kasih. Oke, Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih, Bu Dian. Jadi... Terima kasih, Bu. Oke, jadi bisa di copy paste soal kita di Moodle. Bisa, bisa. Oke, jadi ini karena sudah, kita sudah, lima menitnya sudah berakhir. Monggo, saya kasih kesempatan untuk pemateri untuk membuat kesimpulannya. Oke, baik. Ibu, mungkin saya dulu. Jadi, Bapak, Ibu, terima kasih dulu pertama yang mau saya ucapkan. Sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, dari PJJ yang pertama sampai ke PJJ yang kedua. Kalau mungkin nanti ada kesempatan dari Gelora Jatin, kita akan buka workshop-nya untuk kita dalam lebih mendalam lagi tentang ini. Lalu, selanjutnya untuk Moodle ini, Bapak, Ibu. Pada dasarnya, Moodle ini adalah bentuk learning mengenai sistem, yaitu hanya membantu kita sebagai seorang guru atau pengajar dalam memberikan pembelajaran. Jadi, LMS Moodle ini bukan seutunya sebagai pengganti seorang guru, tapi kita harus merancang bagaimana pembelajaran itu lebih menarik dan lebih memudahkan siswa dan kita khususnya sebagai pengajar. Jadi, semua pada dasarnya, Bapak, Ibu, LMS itu ada keuntungan dan kekurangannya, tergantung daripada kita saja pengajar dalam menggunakannya. Kalau Bapak, Ibu sudah nyaman, ya bisa menggunakannya yang satu, tapi saya sarankan lebih baik, Bapak, Ibu boleh, kalau boleh menguasai banyak LMS, supaya Bapak, Ibu, guru itu lebih kreatifitas dalam merancang, dalam merancang pembelajaran. Mungkin begitu, saya sarankan, Bapak, Mungkin begitu, Ibu, kesimpulannya. Oke. Untuk Ibu Seli, Marlina, monggo Ibu, kesimpulannya, Ibu. Iya, dari sini aja ya, Bu Redia. Iya. Semua yang, semua, apa namanya, pengajaran online, itu sebenarnya hanya, membantu kita saja, bukan berarti bahwa dengan banyak hal yang kita tahu tentang pembelajaran online ini, terus kita, guru itu berlehan-lehan atau tidak. Ya, tetapi, sebenarnya ini juga mengangkat derajat kita bahwa orang kan selalu mengangkat rene bahwa, guru itu mengajarnya cuma begitu-begitu saja. Tetapi, sesungguhnya, kalau bisa mengetahui banyak, dan kita makin kreatif, makin banyak hal yang kita tahu untuk apa namanya memperkaya kita punya pembelajaran di kelas, saya kira itu makin keren untuk guru-guru hebat Indonesia. Ya, jadi, Bapak Ibu jangan bosan-bosan, mari kita terus belajar, terus mengupdate ilmu-ilmu kita, terus juga media-media yang, media-media yang namanya saja yang akan kita gunakan itu, membantu kita dalam merancang pembelajaran kita semakin hari, semakin menyenangkan untuk siswa kita, dan juga makin merenangkan pekerjaan kita. Ya, mungkin itu Ibu Rini, saya Ibu Rini kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya akan berkenan dengan semua, saya mohon maaf. Sebelum kami tutup, izinkan kami dengan suara perindahan hati, mengucapkan, mengaklu semuanya, selamat, nanti merayakan Ibu Kutri, pada tanggal hari minggu, tanggal hari minggu nanti, dengan permohonan maaf lahir dan batin dari kami semua, semoga segala yang baik akan kita nikmati pada hari kemenangan itu. Demikian yang tadi sampaikan, kurang lebihnya, mohon maaf, tujuh, jauh, 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 jauh. Bu Dian Mayasari dan Ibu Seli Marliana, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk gabung bersama kami di Gelora Jatim untuk berbagi dengan Bapak Ibu Guru Hebat semuanya. Oke, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat yang sudah bergabung di acara pada Gelora Jatim saat ini. Oke, berikutnya saya serahkan kembali kepada host Bapak Sokis. Terima kasih Ibu Reni, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Dian, Bu Seli, dan Bu Noval atas partisipasinya dalam... Terima kasih banyak, Pak Sokis. Terima kasih atas partisipasinya di dalam VKON Gelora Jatim, semoga wujud kerjasama kita bisa berlanjut. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih yang telah hadir di grup VKON Gelora Jatim. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang masih belum absen, kami persilakan untuk absen. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini masih belum bergabung di VKON Gelora Jatim, bisa mengikuti link di Gelora Jatim. Dan Bapak Ibu yang ingin mendalami materi PJC Part 1 maupun Part 2 bisa bergabung di grup telegram yang dikelola oleh ketiga narasumber tersebut. Mungkin itu saya saja yang dapat saya sampaikan. Saya Pak Sokisah Prasetya dari SMP 2 Padang, mengakili host dari VKON Gelora Jatim pada pagi hari ini, mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun ucapan yang tidak berkenan. Saya sampaikan minat ayatin wafahitin, mohon maaf lahir dan batin. Saya iri, wabila taik wadah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati.